selamat menikmati petik alpokat suju avu ya mencoba tes petik alpokat suju avu yang secara kebetulan ini eh ada satu ya atau beberapa bagian yang sudah tua akan saya buka dulu ini adalah jaringnya yang mana kita sebagai pengaman atau safety ya agar tanaman ini seandainya ya saatnya tanaman ini tua di pondan tangke terlepas maka tidak akan jatuh ke dalam ke tanah dan tidak akan hancur berantakan sebagai safety agar meskipun sudah lepas jadi tangke alpokat tetap safety aman nah kali ini kita juga akan mencoba membuka kita buka dulu inilah tampak dari suju avu yang benar-benar tua di pohon tampak garis-garis coklat sudah muncul dari kulitnya ya kulit ciri-ciri yang sudah tua dari suju avu adalah corak kecoklatan seperti ini kulit kasa tidak lagi mengkilatnya ini adalah tanda bahwa alpokat ini sudah benar-benar tua nah bagi teman-teman yang suka menyukai tanaman alpokat sebagai kolektor ya koleksi tanaman tanaman kebun ini sangat cocok ya karena tanaman ini rasanya sangat mantap bro saya sudah mencoba untuk coba berbagai macam jenis tapi saya lebih mantap ini ya bijinya kecil daging sangat tebal dan pulen manis kurih ya inilah salah satu kelebihan suju avu yang saya tanam ya di dataran rendah nah suju avu ini bila ditanam di dataran tinggi hasilnya juga sangat bagus ya besar pula dan mantep cuman bedanya suju avu ditanam di dataran tinggi kadar air lebih banyak itu saja ya namun dari segi kualitas yang lain adalah sama bagusnya suju avu ini adalah tergerlong jenis alpokat yang berbuah tidak musiman jadi ada buah tua buah muda dan berbunga jadi istilahnya itu seperti tanaman kelapa ya terus ada seperti itu ya jadi tidak tahunan ya inilah kelebihannya tanaman ini jadi kita selalu ada buah ya untuk kebutuhan keluarga nutrisi keluarga buah jenis suju avu ini sangat tepat ya bila kita tanam di lokasi dekat dengan rumah ya tanaman ini ya saya tanam dengan jarak satu meter setengah dari rumah saya ya dari depan rumah jadi teman-teman lihat bahwa background dari tanaman ini adalah rumah kami ya gubuk kami yang abu-abu ini bisa teman lihat ya ini adalah ditanam di depan rumah kami sebagai peneduh ya jadikanlah tanaman alpokat sebagai peneduh yang bermanfaat yaitu menghasilkan buah menambah kadar oksigen ya tentunya membuat tanah rumah kita lebih segar fresh karena kadar oksigen lebih tinggi ya ini lebih bagus nah bagi teman-teman silahkan bagi yang pengen nanam silahkan ya hubungi kami di channel di telepon yang kami sertakan dan bagi teman-teman yang baru hadir ataupun penyuka tanaman silahkan untuk dukung kami berkembang melalui share like dan subscribe dalam channel kami ya dukung kami untuk terus kembang berkembang dan kami berbagi serta menghibur teman-teman semua melalui video yang kami bagikan oke jangan lupa ya bahwa menanam adalah membantu kita memperbanyak oksigen di sekitar kita ya selain kita memperbanyak kadar oksigen untuk kesehatan kita dan juga nutrisi ini dari alpoko itu sangat bagus untuk kebutuhan guru kebutuhan gisi keluarga nah ini adalah salah satu suju afu yang ada di dagdakan ya cocoran bagian atas rumah dan yang lainnya ada di atas pohon nah ini adalah salah satu tembak pemandangan indah di sekitar wilayah kami nah ya kami pada saat ini berada di atas pohon ya ini bisa teman-teman perhatikan yang sudah saya buka jaringnya ini adalah suju afu ya suju afu ya alpoko spesialis unggulan kami ya pada saat ini kami mencoba untuk mengebunkan dalam jumlah cukup banyak tanaman dari jenis ini karena kedepannya kami ingin kami memiliki tanaman jenis ini sebanyak mungkin ya sebanyak mungkin di kebun kami karena banyak faktor ya dari tanaman ini kami sangat suka buahnya yang besar menarik menggoda eksotik ya dan sangat cocok di lidah saya ya teman-teman bagi teman-teman yang sudah membeli bibit ini dari kami silahkan dirawat dengan sebaik mungkin ya dirawat sebaik mungkin agar tetap bisa hidup dan nantinya berbuah ya terima kasih bagi yang sudah apa beli dan merawatnya semoga bisa berbuah dan adaptif di tempat yang baru nah kali ini saya ingin coba ini petik yang paling tua alpoko yang paling tua akan saya coba petik ya karena kami hanya petik berdasarkan sortir pohon bener-bener tua di pohon sampai warna kulit itu menjadi merah maron nah inilah guys yang menjadi kelebihan dimana pada kondisi tua maksimal poni rasanya sangat istimewa nah perhatikan baik-baik ini akan saya petik ya nah ini cukup ya lumayan suju avu yang baru saya petik ini saya turunkan sangat menggoda bukan nah jangan lupa ya dukung kami terus untuk berkembang share like dan subscribe karena subscribe itu gratis dan teman-teman tidak bakal rugi nah bagi teman-teman yang selama ini telah berlangganan aktif berkunjung di channel kami saya ucapkan terima kasih banyak ya atas dukungan anda bagi yang subscriber maupun yang belum kami ucapkan kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya oke tetap semangat bersocok tanam ya buah-buahan terutama alpokat ataupun tanaman yang lain mari bersama-sama kita hijaukan bumi ya kita hijaukan bumi dan sumbang kadar oksigen sebanyak-banyaknya agar kita tetap sehat tinggal di sekitar kita dengan rasa yang sejuk segar dan tanaman peneduh yang bermanfaat nah dengan menanam sendiri seperti ini otomatis buah kita adalah buah yang bagus karena buah ini dirawat secara organik belum tentu ya kalau kita beli di tempat lain petong sih petong sih? petong gak Mas? ya Terima kasih.